Penanti, masuknya tadi langsung mengatakan Timnas, sudah kembali. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia VS Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga Majde pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia VS Irak dilangsungkan di Basra International Stadium, Basra, Irak pada kamis tanggal 16 November tahun 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi Laga nanti, pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong sudah mengirim pesan kepada para pemainnya. Sinta Aeyong meminta para pemainnya untuk menerapkan apa yang didapat bersama Timnas Indonesia ke klub masing-masing. Dengan begitu, ilmu yang didapat pemain di Timnas Indonesia tidak menguap begitu saja. Jangan lupa pelajaran saat di Timnas harus digunakan di klub, agar bisa bantu di klub juga, kata Sinta Aeyong hebat, satu lagi, Sinta Aeyong juga meminta para pemain Timnas Indonesia untuk percaya diri. Sebab, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Irak, tim yang menempati peringkat 69 dunia. Jadi yang terpenting pemain harus lebih percaya diri, bahkan mereka harus berani bermain di daerah lawan, lanjut Sinta Aeyong. Selain hal-hal di atas, ada satu harapan lain yang diapungkan Sinta Aeyong. Pelatih 53 tahun itu berharap Timnas Indonesia dapat turun dengan skuad terbaiknya, sekadar diketahui saat menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia tidak diperkuat pemain-pemain top macam Marcelino Ferdinand, Jordi Ahmad dan Yaakob Sayuri yang mengalami cedera, Jordi Ahmad absen di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Kemenangan penting bagi Timnas Indonesia atas Irak, selain demi membuka peluang lolos ke babak ketiga, juga untuk mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Jika menang atas Irak, Timnas Indonesia mendapatkan 18,59 poin tambahan di ranking FIFA. Jadi, sanggup menang atas Irak, Timnas Indonesia. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, live di RCTI. Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat.